Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Legenda Batu Gantung Dahulu kala, di Nusantara bagian barat, tepatnya di Sumatera Utara, ada sebuah danau yang sangat terkenal yaitu Danau Toba. Tak jauh dari danau tersebut, terdapat satu perkampungan kecil. Hampir semua penduduk di sana bekerja sebagai petani, termasuk Seruni, gadis cantik jelitanya. Hari ini sangat rajin dalam bekerja. Uh, hari ini matahari sungguh terik sekali. Tapi harus disyukuri, terik matahari yang pas membuat panen tahun ini pasti akan berlimpah. Seruni, kemarilah, istirahatlah sebentar. Dia adalah si Doli, pemuda cakap yang merupakan kekasih Seruni. Abang si Doli? Ah, aku bawakan bekal makan siang untukmu. Yuk, aku temani kamu istirahat sebentar. Seruni, sebenarnya ada yang ingin kubicarakan padamu. Apa itu, Bang? Seperti yang kau ketahui, kita sudah lama saling kenal. Tentu saja tujuan kita adalah menikah. Demi mewujudkan mimpi kita, aku meminta izinmu untuk pergi merantau. Abang ingin pergi dari desa dan bekerja di luar sana. Benar. Jika aku terus di sini, entah sampai kapan biaya pernikahan kita akan terkumpul. Baiklah, apapun yang abang lakukan pasti terbaik untuk kita. Ah, kamu mengizinkanku? Terima kasih, Seruni. Aku akan berusaha. Jaga selalu kesehatan abang. Berjanjilah abang akan segera kembali. Aku percaya pada abang. Aku berjanji akan segera kembali dengan segepok uang. Danau Toba dan batu-batu di sini yang akan menjadi saksinya. Hari-hari terus berganti. Tak terasa, sudah hampir satu tahun si Doli pergi dari desa. Selama itu, Seruni menjalani hari-harinya seperti biasa dan selalu setia menunggu si Doli. Namun, keadaan tidak berjalan seperti harapan Seruni. Bu, Seruni, ayo pergi memancing dulu. Iya ya, hati-hati lah. Semoga ikan di danau hari ini banyak ya ya. Hmm, pangkapan hari ini lumayan banyak. Yoko lah, aku bisa membawa pulang banyak uang. Uang, ku hari ini banyak. Sepertinya akan tambah banyak jika aku bisa menang. Hahaha. Aduh, lagi-lagi aku kalah. Padahal hampir saja aku menang. Kamu kalah lagi. Serahkan padaku semua uangmu. Jangan harap kamu bisa berhutang lagi. Tolong aku sekali lagi. Kali ini aku pasti menang. Tidak bisa. Hutangmu sudah sangat banyak. Lunasi semua hutangmu sekarang juga. Hah, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kau boleh membayarnya dengan putrimu. Nikahkan putri cantikmu itu dengan anakku. Aku akan anggap semua hutangmu sudah lunas. Ah, tapi Seruni sudah memilih jodohnya sendiri. Aku harus bertanya padanya. Pikirkan baik-baik. Serahkan putrimu atau lunasi semua hutang-hutangmu. Aduh, bagaimana ini nasibku? Aku sebenarnya tidak tega jika harus mengorbankan Seruni. Tapi aku tidak punya jalan lain. Malam harinya, sang ayah bermaksud untuk membujuk Seruni. Eee, ibu, Seruni, sebelumnya ayah minta maaf. Ayah melakukan ini dengan terpaksa. Ada apa sih? Ayah ini bikin khawatir saja. Sepertinya, ayah harus menjodohkan Seruni dengan putra teman ayah. Tapi ya, Seruni kan sudah mempunyai pilihannya sendiri. Dia sudah berjanji pada si Dolly. Kita juga sudah mengenalnya dengan baik. Maafkan aku. Temanku itu mengancam akan mengambil semua harta kita jika aku tidak menyerahkan Seruni. Ini pasti gara-gara semua hutang-hutangmu, bukan? Aku sudah berkali-kali bilang padamu untuk berhenti berjudi. Lihatlah akibatnya sekarang. Seruni sungguh terkejut mendengar keputusan ayahnya itu. Ia hanya bisa tertunduk lesu dan menangis sedih. Pagi itu, Seruni pergi ke ladang ditemani oleh si Toki, anjing kesayangannya. Hari itu, Seruni merasa kurang bersemangat. Ia terus saja memikirkan rencana perjodohan itu. Bagaimana ini Toki? Aku sudah berjanji pada abang si Dolly untuk menunggunya. Tapi jika aku tidak mengikuti kemauan ayah, maka ayah akan dalam bahaya. Kamu mengerti ucapanku? Hah, aku sungguh bingung Toki. Apa yang harus kulakukan? Aku pergi ke tebing dan otobes saja. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya di sana. Barangkali abang si Dolly mendengar. Seruni pun segera berlari sambil menangis menuju ke tebing dan otobah. Jangan ikuti aku Toki. Tepian tebing sangat berbahaya untukmu. Namun, saat tiba di tepi tebing, Seruni jatuh terpelesat. Seruni terguling dari atas tebing hingga akhirnya dia mendarat di sebuah celah. Oh, di mana aku? Gelap sekali di sini. Tolong! Tolong! Ayah! Ibu! Toki! Siapapun tolong aku! Mengapa tanah ini bergetar? Rasanya seperti dinding gue ini menghampiriku. Toki, kau di sana? Tolonglah aku. Panggilkan ayah dan ibu. Aku merasakan dinding-dinding batu ini terus saja merapat. Toki menghilang dari pandangan Seruni. Dia terus saja berlari menuju ke rumah. Ah, semoga saja Toki mengerti apa yang aku katakan. Sesampainya di rumah, Toki terus saja menggonggong di depan ayah dan ibu Seruni. Toki tidak seperti biasanya. Dan lagi, bukannya tadi ia bersama Seruni. Kemana Seruni? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Seruni. Dan Toki ingin menunjukkannya pada kita. Ayah dan ibu pun mengikuti Toki, melewati hutan, mengitari danau Toba, hingga akhirnya tiba di tepi tebing yang sangat curam. Mengapa Toki membawa kita ke sini? Jangan-jangan, Seruni terjatuh ke dalam sana. Ayah, aku bisa mendengar suara ayah. Tapi, batu-batu ini, parapat, parapat. Aku sayup-sayup mendengar suara Seruni. Ia berkata, parapat, parapat. Ia, aku juga mendengarnya. Aku akan turun ke bawah, bu. Jangan kekeba, ayah. Tapi mau bagaimana lagi? Tak ada cara lain. Tiba-tiba, guncangan hebat terjadi. Batu-batu tebing terus saja merapat, menghimpit badan Seruni. Parapat, parapat. Dari himpitan itu, muncullah batu yang menyerupai sesosok wanita. Konon, batu yang menggantung itu adalah sosok Seruni. Batu itu, kini bisa dilihat di tebing Danau Toba, kota parapat, Sumatera Utara. Kota parapat sendiri, diambil dari kata yang terakhir Seruni ucapkan. Pesan dari cerita ini adalah, jangan mudah untuk berputus asa. Putus asa akan membuat masalah semakin berat. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di Game Lab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id slash kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa. Terima kasih. Terima kasih.